Kulun terus terang, tersinggung di seluruh ini karena secara kadalang sumpian memacahkan Allah Kulun halus tidak melihat ayatan li'ulil albaq wa ayatan li'ulil absar wa ba' yang pulun hormati sahibul hajat al-hajtawfiq sekel warga yang pulun hormati guru kita al-hajt sukiya nur yang pulun hormati akhina billah guru muhammad yusuf yang pulun hormati abu uwais ya lah abu uwais ya atau muhammad ishab itulah aknyer bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insyaallah dikintai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara mandi-mandi berapa bulan? 4 bulan 4 bulan 4 bulan mandi-mandi tadi acaranya mandi-mandi berarti syukuran 4 bulanan dalam acara syukuran 4 bulanan mudah-mudahan ibu yang sedang mengandung janin yang ada dalam perut dan anaknya mudah-mudahan diberikan kesehatan mudah-mudahan anak yang dilahirkan baik perempuan atau laki-laki mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia di dalam kitab kuratul a'yun Rasulullah s.a.w. bersabda kata beliau ada 4 macam ciri-ciri orang yang berbahagia insyaallah kalau dia memiliki yang 4 macam ini dia akan mendapatkan ketenangan dia akan mendapatkan kebahagiaan dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat mudah-mudahan kita termasuk yang 4 macam ini ada berapa ibu? ada 4 macam ibu-ibu harus dipandiri bila ada dipandiri, ibu pander seorang ini ibu-ibu kalangkaraya kalau sini insyaallah banget lagi amunnya kata beliau pander ibu-ibu ini melihat ibu-ibu ini amunnya kata beliau pander rata-rata bapak foto selfie dan bapak fotonya jarang berhadap kayak ini pasti bener agar kelihatan mancung habisnya di edit putih bener habis bantanguan menyesal kawan ada berapa putih? ada berapa? ada berapa? yang pertama dan yang terakhir ciri orang yang berbahagia yang pertama adalah awlatuhu abroran anak-anaknya keturunannya keluarganya menjadi anak-anak yang soleh dan solehan ini mohon maaf ini menurut persepsi ulun walaupun sugih yang kaya apa saja rumah ganalnya yang kaya apa saja duit banyaknya yang kaya apa saja tapi kalau memiliki anak yang buntan ulun yakin kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan bujur gak? bujur gak? bujur gak? sudah hidup pas-pasar sudah hidup pas-pasar penyakitan rejeki ngali baik si anak 4 alhamdulillah buntat pampatnya nah ini komplikasi kuadrat dengarannya jakanya wadah dan masuk wadah dan gulung dua kali sakit dan gulung maka kalau pengen bahagia yang pertama adalah awlatuhu abroran anak-anaknya keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleh maka di dalam kitab tenbihul wabilin ada beberapa macam kewajiban orang tua kepada anaknya insyaallah kalau kewajiban ini dilaksanakan insyaallah anaknya akan menjadi anak yang soleh yang pertama ini yang sangat krusial sekali kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama wa yu'allimahul kitab ayyad din berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita bu bu orang muslim itu tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama artinya apa kalau aku kada paham pendidikan agama kalau aku nihil pendidikan agama kalau aku membaca Al-Quran kada lancar yang lancarnya alif lamim sampai ula ika di atas ula ika juga puting kacamata ya kada lancar gitu yasin kadang-kadang tumpat ujung-ujungnya aja yuk sirun turun jaut amun kita sudah kada paham pendidikan agama tidak mengerti pendidikan agama maka orang muslim tidak boleh jatuh luahkan di tempat yang sama artinya apa kalau aku kada paham pendidikan agama anak-anakmu keturunanku harus lebih paham daripada aku cukup aku aja kada paham pendidikan agama cukup aku aja kada mengerti membaca Al-Quran maka anak-anakmu keturunanku harus lebih paham daripada aku itu orang muslim mohon maaf karena kalau anak kita mengerti pendidikan agama insyaallah kita akan bahagia dunia dan al-akimah kita ini mohon maaf ibu di secara sunatullah kita ini kan setiap hari ini kada Mbak Nung bujur kada Mbak Nung tuh gayanya aja kada Tuhan makanya jangan dikarasi lagi maksudnya Tuhan ini pandemian beguluh mata palsu juga masih ini dipelakar ya lu gak ada meitihimu hakian tadi gak ada meitihimu nah lu meitihimu sini aja kita ini mohon maaf tiap hari kan kita ini makin Tuhan kalau makin Tuhan insyaallah penyakit macam-macam kalau sudah penyakit macam-macam kalau pilihan terakhir harus ikut dengan anak kita kalau pilihan terakhir tapi anak kita tidak mengerti pendidikan agama jami Allah biar banyak menangis dia terlebih dia terus senyum bujur yang memberi tapi sambil bu mama bujur yang membawa ke rumah sakit tapi muha rangut-rangut kenapa dia tidak mengerti pendidikan agama dunianya pian akan sengsara akhiratnya pian akan sengsara kenapa tidak mengerti anak pendidikan agama maka kewajiban orang tua ajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita terutama ajarkan dia membaca Al-Quran kenapa? dengan dia bisa membaca Al-Quran insyaallah salatnya benar dengan dia bisa membaca Al-Quran insyaallah ibadahnya benar dengan dia bisa membaca Al-Quran insyaallah tahlil dan doa ini benar membaca Al-Quran mengerti menarik antar ke TK Al-Quran suruh gurunya pripat di rumah gaji 20 ribu sehari sebulan insyaallah bulan yang akan datang lagi gurunya lho pemalaran hidup gaji 20 ribu sebulan inyang hari guru ini saya orang pemalaran ini mohon maaf lho orang pemalaran ini kan semuanya seharusnya dihitung dihitung terus besiwit 1 juta hilang 100 ribu 3 hari meramut kucing sepak lagi menggutil parain duitku hilang 100 ribu lho samaramut nih ku ganti 100 ribu halau bertambah meramut namanya laki yang hanya kita hilang ya sekitar 100 makanya ada cerita itu kalau tidak salah cerita itu di dalam kitab jawahirul luhluhia ini guru-guru kalau salah kalau itu burunur lah dalam kitab jawahirul itu ada cerita habis ustaz ceramah tentang mengatakan bahwasannya orang yang mampu bersedekah itu adalah orang yang mampu melepaskan 70 ikatan syaitan sifat syaitaniah yang ada di dalam jaring kalau bersedekah ini berat anak bersedekah kalau orang ada melihat di pengantian itu apa banyak-banyak buat 2000 anak ini berat bersedekah ini kecuali 70 sifat syaitan hanyar kaum bersedekah mendengar ini ada murid yang ada percaya angkat tangan izin guru dari rumah-rumah sekalinya ke rumah membuka lemari maambil juta bersedekah sekalinya bertanggungan yang bini maaf ikat kalau bapaknya bersedekah 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 kita diperuk akhirnya makan selalu ini kalah yang laki sampai ke pengantian kayak apa jadi buruk alhamdulillah yang bingungan bingungan di bangaraya kalau disini mukanya dari sorga semua kalau ada separoh jadi mohon maaf mohon maaf jadi suruh guru hormat gaji pripat kenapa bilainya bisa membaca Al-Quran Alhamdulillah kita kita ini kan pacangan mati bujur gak nyaman kalau anak paham pendidikan agama alangkah berbahagianya pian bila pian hendak meninggal dunia yang mentalah kinakan anak pian dengan ucapan La ilaha ilallah alangkah berbahagianya pian takkala jasad pian terpujur kaku anak pian yang membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah Yasin surah Al-Raqdu alangkah berbahagianya pian kena takkala disalatkan anak pian yang tampil menjadi imam bukan hanya ikut salat saja tapi paham bagaimana menyalatkan jenajah dengan benar selesai pian disalatkan alangkah berbahagianya pian yang menurunkan jasad pian yang lahat anak pian disambutnya dengan penuh kelembutan diletakkannya dengan penuh kehatian dibukanya kain taji pian diciumkannya ke tanah sambil mendoakan bismillah wabillah waminallah wailallah walaminati rasulullah kalau ada demikian insyaallah kubur kita satu kebun daripada kebun sorganya kenapa karena doa daripada anak-anak kita kayak apa yang bisa mendoakan bagaimana dia bisa mensalatkan kalau dia tidak mengerti pendidikan agama dan menurut pasan menyokolahkan anak papan santren bukan ingin jadi ustad menyokolahkan anak pendidikan agama bukan ingin jadi kiai tujuannya untuk dirinya untuk keluarganya dan investasi kita nanti takkan kita meninggal dunia maka kewajiban orang tua ajarkan pendidikan agama yang kedua ayuh sinah ismah ini anak yang berapa pertama maka yang kedua kewajiban orang tua kepada anak agar anak yang menjadi anak yang soleh ayuh sinah ismah memberikan nama yang baik ini mohon maaf memberikan nama yang baik ini keren yang penting ada makna dan ada ujuannya dan bagus pian bila memberikan ngarangi batakun lawan ustad ustad pian disini kak ustad sugihanor kak ustad si muhammad yusuf ustad isha kenapa jadi batakun bukan mengetahui ini ada juga salah batakun guru anak ini pengarasan kakadah pengarasan kakadah ini pengarasan kakadah itu gantung mamaknya atau gantung abadnya karena ini pernah kejadian waktu di panarung ada orang minta banyuk guru jadi minta banyuk ibu-ibu minta banyuk anak pangarasan benar sudah di dua hari ada perempuan agak anung sedikit guru minta banyuk pakai siapa pakai mama pangarasan benar yang pertama mamanya memindahkan anaknya kedua anaknya memindahkan mamanya yang kedua kakadah 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 walaupun ada kitabnya ada kitabnya tapi kakadah usah ditakuni masalah itu yang ditakuni itu namanya ini baguslah maknanya apa kenapa karena menjadi doa bagi anak-anak kita maaf pangaran malih guru jika nyambat joni hakim pernah taboy ada lagi yang apa nih pangaran yang pangaran yang pangaran asli merabai ada lagi yang yang mengampungkan ngaran abah laut ngaran mama itu banyak tahu disini menurut saya ngaran anaknya sudah bagus salah sabila mata air yang ada dalam sorga sekalian manus katanya dia buat makan ngaran mamanya laut ngaran abah dia ustaz gak memitau siapa bak keri yang penting nama ini ada makna dan ada tujuannya dan mohon maaf karena semua bahasa Arab itu bagus maknanya karena anak surah al-wakiah anak bebinian si wakiah jadi memberikan nama ini ada usah keren yang penting ada makna dan ada tujuannya maka menurut ulut mama ngaran anak ini nyaman di guru unit saya bismillahirrahmanirrahim lahir anak lalakian bismillahirrahman abdurrahman selesai tahun kenal kalau ada pula yang tadi beliau nih produksinya bagus bener masya Allah 10 halus nyurangnya masya Allah ya karibat kalah lulut lulut akhir 4 10 masya Allah lulut ini bininya berapa sikong masya Allah jangkanya 2 20 anak sedih nasibak disini masya Allah kan lulut lulut berapa anak 10 bininya berapa sikong luar biasa ini termasuk istri yang diajarkan Rasulullah istri al-walut walut walut lain yang 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 jadi mohon maaf kembali kembali pembicaraan kita jadi bismillahirrahmanirrahim terakhir anak lalakian bismillahirrahman abdurrahman tahun kira kalau bismillahirrahmanirrahim abdurrahim kali itu kira kalau bismillahirrahmanirrahim abdurrahim jadi jadi menyuruh sambah yang hati nyaman wahai anak-anakku al-fateha pulih dan itu menjadi semula doa kepada anak-anak kita jadi memberi kenaran yang baik mudah-mudahan anaknya berkonsertasi yang ketiga setiap setiap selesai salat doakan setiap selesai salat doakan kalau perlu disiap setiap sujud terakhir itu jangan lupa untuk mendoakan anak kita Allahumma jahilna duriatina dan anak-anak kami menjadi anak yang soleh setiap sujud terakhir amunpian keada kawa bangun di tengah malam amunpian keada kawa dibangun di sepertiga malam paling tidak setiap selesai salat sujud terakhir doakan anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh ulut yakin sebuntak apapun anak kita kalau kita dengan ikhlas mendoakan insyaallah dia akan menjadi anak yang soleh dan soleh cuma pesan jangan ringan menyumpah anak ini ada pebinian yang ringan benar menyumpah anak itu ringan benar menyambat bungol itu nyaman sedikit-dikit bungol sedikit-dikit bungol selambat mandi bungol selambat makan bungol ini mahir menyumpah ustaz aku jangan anaknya apa ini kemahiran yang bungol bungol hati-hati bila katuju menyambat anak yang ada baik dalam kitab merakhir ubudiah itu menjadi jumlah doa ia labat laun akan terjadi kepada anak-anak kita bungol 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 asalnya bungolnya sedikit saja beberapa sangkut bungolnya bungol bungol tambah bungol tambah bungol tambah bungol tambah jadinya makanya mohon mahat munah mahir menyumpah anak sumpah yang baik saja kibit paruk nya beuntuk beuntuk eh tapi beuntuk biarnya biru tapi untung tambah kasihan anak ini sudah terucap akan dicabut cabut itu bagaimana cerita yang waktu salah juraiz juraiz itu kan waktu salah Allah wakbar dikiyo mamanya kadang-kadang menjawab dikiyo mamanya kan menjawab karena waktu salah karena juraiz ahli ibadah tapi kadang-ahli pikir padahal kalau kuitan mengiau walaupun waktu salah asal-salat sudah wajib membatalkan diri biar dituruskan sembahyangnya haram kuitan mengiau tapi juraiz tidak ada tahan tidak paham kuitan mengiau terus disembahyang kebetulan juga kuitan penyumpahan anak ada menjawab apa di sumpah sini aku kadang-rela maka aku minta ya Allah jangan kau matikan juraiz kecuali tidak mendapat cang fitnah kabul dua kuitannya padahal tadi ingat lagi hati-hati jangan sampai menyumpah anak cahani anak menyumpah anak muntah sumpah keluar daripada kesumpah anak anak menyumpah jauh tahan muntah dia sampai itu kenapa bergetar aras kalau biar tersambat anak mudahan jeraka mudah ini ada yang tega ada yang menyambat anak wajib ini akan menjadi jumlah doakan anak anak setiap selesai salat bagaimana cerita Abdul Rahman seorang tabi'in menjadi orang pemabuk menjadi orang yang nakal luar biasa main perempuan setiap malam kalau dia pulang karena mamanya janda seorangan menggaduh anak tapi setiap malam datang mabuk anaknya mamanya menangis tapi tidak pernah menyumpah anaknya tidak pernah memamai anaknya kalau sakit hati dia ambil air ruduh dia bermunajat kepada Allah ya Allah dia memiliki hati Abdul Rahman adalah engkau ya Allah berikanlah dia hidayah ternyata dengan doa orang tuanya takkan Abdul Rahman sedang diantara babuk dan tidak terinjak tulisan dua kalimat sahadat diambilnya tulisan itu diletakkan jadi dinding malam itu orang tuanya mendoakan ternyata doanya dikabulkan Abdul Rahman menjadi ahli wadah ibadah bahkan menjadi awlih doanya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa doa 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 doakan doakan dari yang penutup terakhir ada kalau lagi ditawari sekira anak menjadi anak yang baik mohon maaf orang tua harus menjadi contoh ini kita kadang kawa kadang kita ini menyuruh hanya baik kita kadang kadang baik mohon maaf menyuruh anak jangan sembarangan berpander kita kadang sembarangan berpander dihadapan anak kita penurun beritahu ibu-ibu ini rahasia laki-laki jangan memamai laki-pian dihadapan anak sekali lagi jangan sampai memamai laki-pian dihadapan anak walaupun laki-pian tidak ada wani lawan pian jangan kenapa itu pian melajari anak-pian wani lawan laki-pian kalau pian ada masalah jangan memamai laki-laki dihadapan anak itu mencontohkan agar anak-pian wani lawan laki-pian ini ada ibu-ibu ini ada tetang orang banyak makanya bila bakal itu dan memang rumah tangga ini modelnya harus bakal lahir rumah tangga sarapnya dua insyaallah kalau bakal lahir pertama lakinya bisu yang kedua bininya tulid orang bakal lahir amungnya amungnya standar aja orang bakal lahir ini yang lembut saya sayang sama saya tidak ada orang bakal ikan tawak oke tawak tawak babai tuntung harau berdua menangis sekali ditanya belum lunas lagi makanya bila anak bakal lahir masuk ke kamar kamar ke pakal kuncik kamar jurusnya kayak pak lagi kenapa akan terganggu secara fisikis secara kejiwaan kepada anak kita maka bila anak-anak baik kita harus baik anak-anak kita sopan kita harus sopan anak-anak kita menutup aura kita menutup aura jangan berharap anak kita baik kalau kita tidak baik dihadapan anak-anak kita amung menyuruh anak sembahyang anak sembahyang abahnya sudah memakai baju koko sudah memakai kupiah maampar sejadah mamahnya sudah pakai ruku ya sembahyang bujur kata ini menyuruh anak sembahyang nak sembahyang seorang di muka tipi yang ditonton apa tersanjung berapa tuh muka tipi yang bini berdaster aja yang laki serau orang ada baju ada saling tingin tak buka ini habis pak ameh ingat menutup remot di tangan anak sembahyang karena orang kuanya tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak kita semua wabil khusus kepada sahibul hajat hari ini mudah dia disahatkan oleh Allah anak-anak dia lahir dalam keadaan selamat dan mudah-mudahan menjadi anak yang sore ataupun sore insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hihahmatullahi